Intro Oke salam jumpa kembali Kepada rekan-rekan semua ya guys Salam satu laras Terutama Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya guys Oke Kali ini saya akan bikin video Tentang Kendala di teleskop Yaitu Tentang kendala Di Turet Kebanyakan sekarang Banyak yang rusak ya Maksudnya banyak yang nanya sama saya Kok kenapa Turet diputer Tapi retikalnya tetap Tidak gerak gitu Terkadang diputer yang ini Apa maksudnya diputer yang ini Dan yang ini yang gak gerak Satu yang gak main satu Maksudnya salah satu diantara dua ini Ada yang gak bisa Geser-geser ya Kadang-kadang semuanya juga geser Cuma sedikit ya Itu kendalanya biasanya di Per ya Di spring Itu springnya geser ya Biasanya ya Oke nanti saya akan buat Secara-cara Memperbaikinya Dan cara membongkarnya Banyak-banyak jenis Banyak-banyak jenis Terutama yang Parallax Maupun non-parallax Seperti Basnel biasa Atau Tesnya Thompson Ini saya punya contohnya Ini Thomson Ini Snell Parallax Dan ini juga ada Telescope sepik Ini ada telescope sepik Kebetulan saya gak panggil isinya Baru ya guys Cuma percontohan aja Nanti ya Buat video Oke kita lanjut Bagaimana cara-cara Memperbaiki Yang gak bisa gerak Maksudnya Kini-kiri kanannya Atau atas bawahnya Gak bisa Main gitu ya Oke kita lanjut Video selanjutnya Oke Ini kebetulan ada contoh ya Sepik Sepik Jadi begini ya guys Semua telescope pun sama ya Mau sepik Mau basnel Mau apa Yang penting jenisnya seperti ini Semua sama ya Oke Dan saya akan mencontohkan tentang Apa Dari Merak telescope basnel ya Oke Sama saja ya Mau sepik Mau basnel Atau mau thompson Sama saja ya Yang membedakan itu Yang pakai paralak Dan tanpa paralak Maksudnya Yang membedakan Membukanya gitu Jadi saya akan mencontohkan tentang Telescope yang agak susah Yaitu ada yang ada paralaknya ya Kadang-kadang Teman-teman ada yang Belum tahu Cara bukanya gimana ya Oke Jadi Saya akan Mencontohkan Bagaimana cara membukanya Dan bagaimana cara Memperbaikinya ya guys Oke Oke pertama-tama Kita Apa Lari ke Telescope yang ada Paralaknya ya guys Yang ada paralaknya Gitu Oke Lampunya kurang Kurang jelas ya Nanti saya akan Kasih lampu dulu ya Bentar Oke Cukup jelas ya Oke Pertama-tama Kita buka dulu Ininya ya Tutup Belakangnya Yaitu Dari Turet Apa namanya Ini ya Jadi Teman-teman harus Diingat dulu ya Nanti kalau Takut salah Nomornya Dimana Dimananya Posisinya kan Tapi gak masalah Sebetulnya Kalau meskipun Beda dudukannya Atau beda posisi Nantinya ya Jadi kita Pentokin aja dulu ya Nah Udah mentok Kita Larinya dimana Ini titik akhirnya Ini Di posisi Berapa ya Ini 8 ya Apa 0-0 gitu ya Oke Bisa dilihat ya Udah mentok Kalau gak juga Teman-teman Kalau mau Coba membongkar Di video aja Nanti takutnya Salah ya Oke Kita buka dulu Di bagian Belakangnya ya Ini Kebetulan udah Agak Mau Membuka ya Tapi kebanyakan Mudah ya Contohnya ini Sepik ya Ini sepik juga Sama seperti ini ya Sama Cuma beda bentuk aja Kadang-kadang Dilem sedikit sih Cuman kalau Dilem sedikit Jadi mudah lah Kalau untuk membuka Kita dorong aja Pakai apalah Yang penting Gak rusak Nah Anda membuka Pertapan lama Dibuka ininya dulu ya Guys Nah Dibuka ininya dulu Lalu kita buka Baut yang kecil Ini nih Nah Ini Oke Oke Kita buka dulu Setelah terbuka Buka dudukan kacangnya ya Nanti kita putar Kalau para lak depan Di dalamnya ada Per ya Agak panjang Makanya harus Hati-hati Cara bukanya Nah Gitu Oke Nanti kalau bila mana Udah selesai Cara masukinnya Jangan sampai salah Posisi kacangnya ya Yang cembung itu Di bagian atas Oke Nah Ini kaca Nah Teman-teman Bila mana Mau masang lagi Gitu ya Ini kan posisi Buat Paralak ya Ini bautnya Dan ini dudukan bautnya Ini bisa dilihat Bisa kelihatan Nanti kalau cara masukinnya Otomatis Teman-teman Kalau gak dikasih tanda Pasti bingung ya guys Oke Nah Kita kasih tanda dulu Kasih tanda dulu Pakai apalah Gitu Yang penting Bisa kelihatan Nah Ini ada Dudukan bautnya Cowakan baut Bisa kasih tanda Biar Biar Nanti Ngepasinnya Mudah ya Nah Dikasih tanda Pakai apalah Bebas itu ya Yang penting Bisa kelihatan Oke Kita simpan dulu Oke Yang kedua Caranya Bagaimana Memperbaiki Turet Yang Error lah Gitu intinya ya Jadi Pertama-tama Kita Kendorin dulu Turetnya ya Dengan posisi Kalau bagian atas Kita taikin ke atas Ya Nah Sudah mentok Nah Kalau yang pinggir Kita taikin ke kanan Ya Atau ke belakang Putar ya Sudah mentok Posisi spring Otomatis Kenor Dari dalam ya Oke Bentar ya guys Saya mau ambil Obeng yang panjang dulu Nah Ini Posisi Si spring Itu benar ya Posisi spring Itu benar Berbentuk segitiga Ya Harus berbentuk segitiga Bila mana Teman-teman Menemukan Atau mempunyai Teleskop yang error Dilihat Bisa dilihat Disini Springnya Ya Otomatis Pasti itu geser Ini springnya nih Ini Bisa dilihat Ini springnya nih Nah Ini springnya Kalau yang Gak main itu Biasanya geser ke kiri Atau ke kanan Bisa jadi ya Yang jelas Kalau posisi spring Yang bagus Itu berbentuk segitiga Maksud berbentuk segitiga Ini turet Bagian kiri Bagian Pinggi kiri kanan ya Dan yang ini Bagian atas bawah Dan ini spring Nah Jadi berbentuk segitiga ya Itu posisi yang bagus Yang benar Itu Buat contoh lagi ya Di teleskop sepik juga sama ya guys Seperti itu Ini Dicontohkan Ada teleskop Yang udah saya bongkar Nah Gini Ini springnya Bener ya Pas Pas Nah ini turet Jadi berbentuk segitiga Maksud berbentuk segitiga Jadi ya Berbentuk segitiga Ini kebetulan contohnya Basnel ya Tapi sama saja Sama saja Semua teleskop juga sama Ada yang Ada sih yang beda ya Kalau gak salah Itu dari Leopard Atau apa ya Saya lupa lagi Ada yang beda Ya springgi sama seperti ini Cuma beda Dudukannya ya Oke Nah Seperti ini ya Ini posisi benar ya Terkadang yang error itu Kadang-kadang Yang main itu Cuma Atasnya saja Contohnya Pasti spring itu Ada di posisi di Pinggir Di sebelah sini Nah Di sebelah sini kan Otomatis Gak lurus ya Gak berbentuk segitiga ya Jadi kita Cukup Buka kaca depan Aja ya Bisa di Itu Pake obeng yang panjang ya Nah Bisa digeser Yang penting Situretnya itu Udah kenur sebuah ya guys Bisa digeser Posisinya Kita geser Dari Kaca depan Itu geser Seperti ini Digeser Nah Kalau udah pas Oke Jadi Bisa juga Supaya Si spring itu Tidak loncat Loncat lagi Bisa dikasih Lem Apa ya Power glue Ataupun Plastik steel Bisa Kita tempelin aja Di pucuk obeng ini Kita Simpen Di sini nih Atau bisa ditetesin Di sini Sedikit aja Tapi hati-hati Sampai Jangan sampai Kena kaca ya Nah Kalau pakai Apa ya Plastik steel Steel itu Bisa aja ya Yang penting Hati-hati ya Oke Begitu aja ya guys Ini Contoh Cara memperbaiki Turet yang Error gitu ya Oke Terima kasih Oke guys Tadi saya lupa ya Maaf ya Cara masukin Kacanya Kayak gimana ya Soalnya tadi Ini dikasih Tanda ya Dikasih Tanda gimana ya Oke Kita masukin Dulu pair Ya Pairnya Dulu pair Lalu masukin Kacanya ya Posisinya Seperti ini Di bawah ya Oke 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 Ini ada Dudukannya lagi Nanti Kalau mau muter Hati-hati Salah ya Oke Kita masukin Nah Kalau Contohnya Kalau ini Draht Kok tadinya Sebelum dibuka Draht ini Mentoknya Di sebelah sini Berarti Posisinya Posisi ininya Muternya Dikeluarin lagi Maksudnya muternya Salah ya Maksudnya Masukinnya Salah Berarti kurang atas Berarti kita cukup Geser aja Tadi posisinya Disini Cukup Geser Disini Nah Ini putar Tuh Jadi 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 deket Kita masukin Baut Oke Sebelum Masukin Baut Saya lupa Dilihat Dulu Dudukannya Dudukan Baut Yang Ada Di kaca Dalam Nah Ini beda Berarti Geser Kita harus Geser Tanda Ini Ke Sebelah Sini Kita Geser Ada Dudukan Disini Tapi Hati-hati Jangan Yang atas Yang bawah Agak Teken Dikit Soalnya Ada Per Nah Sambil Teken Ini Jangan Ikut Motor Nah Setelah Pas Ini Pas Tandanya Lalu Pentokin Lagi Nah Setelah Mentok Tadi Posisinya Disini Oh Maksudnya Disini Nih Lurus Sama Turet Atas Jadi Disini Nah Ada Titik Oke Mantap Udah Mantap Jadi Gitu Ya Guys Oke Terima Kasih Ya Guys Jangan Lupa Subscribe Dulu Biar Nggak Ketinggalan Dengan Video Video Saya Selanjutnya Baik Tentang Teleskop Maupun Tentang Senapan Dan Tentang Berburunya Juga Terima Kasih Salam Satu Laras Salam Satu Hobi Oke